Dalam rangka memberikati Hari Kepardekaan Dekaran Republik Indonesia ke-77, Pemerintah Kabupaten Probolinggo menggelar Pawai Budaya Keraksaan yang bertajuk Pelangi Dusantara di Kecamatan Keraksaan. Di luar dugaan, baik penonton dan peserta membeludak yang membuat pelaksanaan Pawai Budaya berlangsung beriah. Keberiahan peringatan Hari Kepardekaan RI ke-77 semakin terasa di Kabupaten Probolinggo. Setelah sebelumnya menggelar fashion show batik, Pemkap Probolinggo kembali bergelar Pawai Budaya Keraksaan yang diikuti oleh puluhan peserta. Peserta Pawai Budaya yang bertajuk Pelangi Dusantara kali ini benar-benar di luar dugaan. Setelah sebelumnya hanya dibatasi 30 peserta, namun jumlah peserta mencapai 49 peserta. Pawai dilepas langsung oleh PLT Bupati Probolinggo timbul prihan coko dari sekitar rumah sakit Waluyocati Keraksaan. Peserta dari organisasi perangkat daerah dipatasi 9 peserta saja. Peserta lainnya dari pelajar dan umum. Semua baju adat Nusantara ditampilkan dalam Pawai ini, mulai dari Sabang sampai Merauke. Satu persatu peserta dilepas dan wajib menunjukkan kebolehan di depan PLT Bupati Probolinggo timbul prihan coko, peserta Forkopimda. Selanjutnya peserta berjalan sejauh 2,5 km, finish di halaman kantor Bupati Keraksaan. Sepanjang perjalanan, ribuan penonton memadati bahu jalan. Mereka seolah rindu Pawai Budaya di saat merayakan keberdekaan negara Indonesia. Dinas Kominfo, salah satu peserta Pawai, menampilkan tari reok dari Pakuyupan Tari Suku Tenggar. Sementara itu, PLT Bupati Probolinggo bersama istri mengenakan busana adat dari Korontalo, sedangkan dari Forkopimda mengenakan busana adat Nusantara. Diharapkan ke depan, Pawai Budaya semacam ini semakin meriah. Selain menghibur masyarakat, juga mendongkrak kelihatan perekonomian daerah.